Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman 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 lagi bareng channel saya Agus Alfian Gimana teman teman kabarnya Mudah mudahan baik baik aja ya Di kondisi yang kayak gini Dan musim hujan pun mulai mendatang Dan menurut saya di musim penghujan ini Banyak telur-telur yang isi Menurut saya ya Di tempat saya kayak gitu Mungkin Logikanya Gara-gara musim hujan ini yang cenderung lebih dingin Dan si telur pun Cenderung isi semua Soalnya kan kalau misalnya bukan musim penghujan Mungkin ini mungkin Kebanyakan mati di Telurnya itu banyak yang kayak gitu Sedangkan kalau musim hujan itu kan Cenderung lebih lembab Dan diremin sama induk ini Jadi potensi isi itu Menurut saya banyak di musim hujan itu ya Ini di kandang saya sendiri Oke Kali ini kita mau nyapih ya Nyapih ini anakan nih Nanti Ini ada beberapa anakan dari satu indukan Ini kurang lebih ada 4 usianya mungkin Kurang lebih 24 harian 23-24 harian Ini mau saya sapi dan saya mau cek Mudah-mudahan Ada beberapa jantan Ya syukur-syukur semua kan Cuma ya udahlah Sedikasinya aja Mudah-mudahan Ada jantannya Terutama Kayak warna yang putih Sama yang panda Gak tau kenapa Sampai sekarang Warna-warna itu tuh Tetap jadi Primadona gitu Kayak panda Putih Kalau kata temen sih Katanya Panda Memang menggoda gitu kan Ingat ya Ingat ya panda Bukan janda Ini Ini burungnya Nanti Nah Ini burungnya Ini yang satu putih Itu Itu yang bon Ada yang bon Nah Itu sana tuh Ada yang panda Sama stardu Ini umurnya kurang lebih Di bawah 25 hari Gak tau 23 Atau berapa Atau 24 Pokoknya kisaran segitu Saya mau sapi ini Karena ini Apa ya Udah terlalu besar Dan Sepertinya dari Kemarin juga harusnya Udah disapih Karena ini udah Ada beberapa yang Bisa makan sendiri Cuman Yang ini nih Yang paling manja ada nih Dan saya juga Kasian sama induknya Karena induknya Bentar lagi bertelur Karena dia udah Saya kawin terus Kan dari kemarin Sama Elki Oh iya Ini sendiri Anakan hasil silangan Elki TKF 21 Sama Lokal Sama lokal Dan anaknya Empat Alhamdulillah Nata semua Dan insyaallah Hidup semua Dan Saya mau sapi ini Dan mau cek Hasil kelaminnya sendiri Ya Kemengini yang putih Saya silahkan yang putih Ini Ini posturnya Bagus Tinggi Sekalikan Itu yang panda Yang katanya Menggoda Ini Yang panda Ini yang star loop Dan itu yang bon Saya sering Tahu ini ada Berapa Yang jantan Ada berapa Yang betinan Tapi Coba kita Lihat aja Mudah-mudahan Jantan semua Minimal ada beberapa Terutama yang warna Idaman Itu kan tadi Mari kita cek Nah ini yang bon Ya Nih Nanti dulu Ini yang bon Ini itu yang bon Coba kita lihat Ini kayaknya jantan Oh susah ya Ini susah Ini kayaknya jantan Yang bon Prediksi Ya Ini mudah-mudahan Bener jantan Yang bon Yang udah Kita taruh ini Nih Terus ini Ini juga ada Sabian berapa Ini Ada yang F1LQ Juga Tapi hasil Babon yang lain Sama Apa Ada AF F1BB Kali F1SF Itu baru yang bon Ya Baru satu Coba kita lihat Yang tiga Coba kita Sangkep yang putih dulu Ini nih Yang saya demen Yang saya suka Yang ini Yang putih Saya sebenernya Kalau warna Nggak terlalu Mikirin ya Itu mungkin bonus Cuma Kalau yang ini Emang udah Warnanya bagus Posturnya juga Bagus Jadi Gimana gitu kan Coba kita lihat Yang ini Wah Ini Insya Allah Ini jantan Ini dia Udah Udah Mentul Ke bawah Besar ya Bukan kecil Besar Dua Sama nanti dulu Awas kak Jangan situ kak Kita lihat nih Yang Warna idaman Apa kak Siapa itu Sama Sama siapa Halo Gitu kak Bilang halo Gitu bilang Ini anak saya ya Yang dulu sering masuk konten Sekarang anaknya udah gede Manti dulu kak Manti dulu Tidak Siapa Ini yang panda Saya gak Terlalu yakin ya Masih gambling Cuma Coba lihat kita nanti Tapi Yang ini saya Kayanya Betina Cuma saya gak tau Lu sayang Udah ya Udah Kita masuk ke sini dulu Coba yang satunya Kita lihat Yang star blue Awas kak Awas kak Awas kak Awas sayang Nekan kamera nantinya Ini yang star blue tuh Ini sama Belum jelas Ini Gambling ya Katakan lebetinnya lah Soalnya Pernya Kayak gini Sudah simpel semua ya Ada empat Tonoh Sini kak duduk Sini kak duduk Sini kak duduk Sampai Duduk Sampai Sini Yaudah Ya mau kemana Itu Anakan Anakan Jadi predikin saya itu yang sekarang Jantan 2 Jantan 2 Yang katakanlah betina 2 Soalnya pen kayak gitu tuh Kadang bisa nipu ya Jadi pennya itu Sedikit Kecil Tapi dia kebawah Nah itu Apa ya Kadang-kadang Kalau saya ponis jantan Itu tuh Suka gak yakin kan Suka gak yakinnya Kadang-kadang suka melenceng Dan banyak Jadi betina kan Jadi ya katakanlah itu betina Jadi yang putih Yang postur Sama yang bon Alhamdulillah itu Jantan Dan yang posturnya bagus-bagus Semua ya Dan untuk yang panda Sama star blue Itu saya masih Gak ngerti Ya katakanlah Mungkin betina ya Dari prediksi ini Sendiri sih Saya juga gak bisa Apa Gak bisa mastiin Kalau prediksi saya itu Real Apa Kayak bener Itu kan 100% 90% Dan Ya 10% nya itu kan Yang takut namanya manusia kan Kita cuma bisa mengira-ngira kan Takutnya Apa istilahnya melenceng Apa gimana Itu Dan ini silangan dari F1 Eh F1 Hasil silangan dari Lokal kali LQ TKF21 Ya Dan Ini induknya udah kawin lagi Sama Apa LQ lagi Dan mudah-mudahan Prediksi kedua ini juga Polisi dan Anakannya bagus-bagus Terutama warna ya Karena Sampai sekarang Yang katanya saya tadi Di Indonesia ini Masih mengejar yang namanya warna Mungkin Di satu sisi dari Kicau nya Posturnya mungkin Warna salah satu Modal yang Salah satu yang Buat lucu-lucuan Itu masuk juga sih Oke Gitu aja Dan Untuk panenan Minggu ini Alhamdulillah Tuh ada berapa Ada 1,4,5,6 Ada 7 Sama yang di atas Ada Di atas satu F1 LQ juga Itu udah bagus Burungnya Saya udah pisahin Sengaja Sama dia udah Haji ngeriwi kan Dan kebetulan Ada kanan kosong Saya pisahin satu Itu udah Haji ngeriwi Dan yang ini Yang Putih ini Kemarin ada yang Inden Cuman Saya belum Ngedilin Belum ngeiyain Karena Saya sendiri Suka Ya tapi Lihat nanti Kedepannya aja Karena saya kan Masih ada yang lain Dan Untuk yang Betina yang lain Sih Udah Apa ya Lagi nge-rekondisi Ini semua Ada Mungkin Ada 6-7 Betina lagi Apa lagi Rekondisi Mau kawin Dan yang 5 Betina lagi Angger Sudah-sudah Mudah-mudahan Lancar Semua ya Dan Oh iya Yang ISBB Kemarin Yang sempat Saya Coba kawin Dan itu Gagal Dan Sekarang Alhamdulillah Sudah terpantapisi Lagi ya Rekondisinya Nanti Kalau misalnya Seandainya Saya ada waktu Besok-besok Saya Bahas Tentang Kenari yang Atau Perekondisian Kenari yang Nggak ISI Menjadi ISI Khususnya Buat jantan Oke Untuk video kali ini Gitu aja Lebih dan kurangnya Mohamad Dimaklum Wabillahi Topik Wabillahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax